Halo student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out! Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kertas kerja kolom laba rugi sekaligus kertas kerja kolom neraca. Itu artinya, kita juga akan membahas bagaimana cara membedakan mana perusahaan yang peroleh laba atau rugi pada periode yang bersangkutan hanya dengan melihat selisih akhir di kertas kerja. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Pada contoh soal berikut, telah disediakan data neraca saldo Salon Cantika bulan Desember 2015. Kemudian, telah disediakan juga data penyesuaian akhir periode untuk Salon Cantika bulan Desember 2015. Selanjutnya, kita akan mulai menyusun kertas kerja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat judul tabel kertas kerja terlebih dahulu yang terdiri dari Salon Cantika kertas kerja 31 Desember 2015 dan jangan lupa untuk menuliskan dalam rupiah jika kalian tidak ingin menuliskan simbol RP pada pembuatan tabel kertas kerja. Langkah selanjutnya, yaitu kita memindahkan data neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo pada kertas kerja. Pertama sekali, kalian isikan kolom nomor akunnya yang terdiri dari 111 sampai dengan 713. Kemudian, isikan kolom nama akun yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban bunga. Kita pindahkan angka yang terdapat pada data neraca saldo ke kertas kerja kolom neraca saldo. Kita isikan untuk kolom debitnya mulai dari angka Rp8.000.000 untuk akun kas sampai dengan Rp500.000 untuk akun beban bunga. Kemudian, kita isikan kolom kreditnya yang terdiri dari angka Rp26.200.000 untuk akun utang usaha Sampai dengan akun pendapatan jasa sebesar Rp8.600.000.000 Sehingga, setelah kita isikan kolom debit dan kreditnya, maka kita jumlahkan Dimana hasilnya adalah di debit Rp116.400.000 dan kemudian di kredit juga sama sebesar Rp116.400.000.000 Jumlah yang terdapat pada kertas kerja kolom neraca saldo sama dengan jumlah yang terdapat pada data neraca saldo Artinya, kita sudah melakukan pencatatan kertas kerja kolom neraca saldo dengan benar Setelah selesai mengisi kolom neraca saldo pada kertas kerja, langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja Di sini, terdapat 5 data penyesuaian mulai dari perhitungan beban perlengkapan, kemudian perhitungan beban sewa, perhitungan beban penyusutan harta tetap, dan penyusutan pendapatan diterima di muka Sehingga, setelah kolom debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian diisi, maka jumlahnya di debit sebesar Rp6.140.000.000 Dan di kredit, jumlahnya sama Rp6.140.000.000 Ketika jumlah debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja sudah sama atau balance, berarti pencatatan yang dilakukan pada kolom ayat jurnal penyesuaian sudah dilakukan dengan benar Selanjutnya, kita mengisikan kolom raca saldo disesuaikan Di mana, untuk mengisi kolom ini, kita membutuhkan data pada kolom raca saldo dan data pada kolom ayat jurnal penyesuaian Sehingga, untuk akun kas pada kolom raca saldo disesuaikan sebesar Rp8.000.000.000 Sampai dengan, akun pendapatan diterima di muka di kolom kredit raca saldo disesuaikan sebesar Rp1.900.000.000 Sehingga, jumlahnya menjadi Rp117.640.000.000 di debit dan di kreditnya juga sama sebesar Rp117.640.000.000 Artinya, ketika kolom debit dan kredit memiliki jumlah yang sama, maka pencatatan pada neraca saldo disesuaikan sudah dilakukan dengan benar Selanjutnya, kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca pada kertas kerja Di mana, kolom laba rugi dan kolom neraca inilah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan Untuk kolom laba rugi, diisi dengan akun pendapatan dan akun beban Di mana di sini, akun pendapatan jasa dengan nomor akun 611 sebesar Rp6.700.000.000 Kemudian, ada akun beban gaji sebesar Rp2.600.000.000 Beban iklan sebesar Rp2.100.000.000 Beban bunga sebesar Rp500.000.000 Beban perlengkapan sebesar Rp600.000.000 Beban penyusutan peralatan sebesar Rp360.000.000 Beban penyusutan gedung sebesar Rp880.000.000 Dan beban sewa sebesar Rp2.400.000.000 Nah, angka-angka yang terdapat pada kolom debit dan kredit laba rugi Diperoleh dari data pada kolom neraca saldo disesuaikan Sehingga, ketika kolom debit dan kredit sudah diisi semua dengan akun pendapatan dan beban Maka kita lakukan penghitungan jumlah Untuk kolom debit laba rugi, jumlahnya sebesar Rp9.440.000.000 Sedangkan, untuk kolom kredit laba rugi, jumlahnya sebesar Rp6.700.000.000 Di sini terlihat bahwa untuk jumlah debit dan kredit terdapat perbedaan Artinya, terdapat selisih sebesar Rp2.740.000.000 Nah, pada angka ini nih, di kolom kredit angkanya jauh lebih kecil Dibandingkan dengan angka yang terdapat pada kolom debit Artinya, perusahaan untuk salon cantika memperoleh rugi pada priode ini Sebesar Rp2.740.000.000 Nah, selisih ini kita tuliskan pada kolom kredit Kemudian, untuk total akhirnya menjadi di debit Rp9.440.000.000 Dan di kreditnya juga sama Rp9.440.000.000 Karena sudah kita tambahkan dengan jumlah Rp6.700.000.000 Ditambah selisih sebesar Rp2.740.000.000 Nah, ini kan untuk contoh kertas kerja di mana perusahaan memperoleh laba Bagaimana jika perusahaan memperoleh rugi? Nah, artinya kolom laba rugi untuk kolom kreditnya jumlahnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan kolom debit Barulah dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba Sedangkan pada contoh soal berikut, kolom debit angkanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pada kolom kredit Artinya, perusahaan salon cantika pada periode ini memperoleh rugi Setelah selesai mengisi kolom laba rugi pada kertas kerja Maka langkah terakhir yaitu mengisi kolom neraca pada kertas kerja Di mana pada kolom laba rugi diisi dengan akun pendapatan dan beban Maka untuk kolom neraca diisikan dengan akun harta, utang, modal, dan juga bribe Untuk mengisi kolom neraca, diperoleh datanya dari data di kolom neraca saldo disesuaikan Dimulai dari akun kas dengan nomor akun 111 sebesar 8 juta di debit Pihutang usaha sebesar 2.400.000 di debit Perlengkapan 1.400.000 Sewa dibayar di muka sebesar 800.000 Peralatan sebesar 6 juta Gedung sebesar 88 juta Dan kemudian prive sebesar 1.600.000 Selesai untuk kolom debit kita lanjutkan dengan kolom kredit Dimulai dari akun utang usaha dengan nomor akun 311 Sebesar 26.200.000 Kemudian utang bank permata sebesar 15 juta Modalnya Natali sebesar 66.600.000 Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 360.000 Kemudian akumulasi penyusutan gedung sebesar 880.000 Dan yang terakhir pendapatan diterima dibuka atau setara dengan hutang Sebesar 1.900.000 Sekarang kita hitung jumlah pada kolom debit dan kredit pada kolom neraca Dimana debitnya sebesar 108.200.000 Dan kolom kreditnya sebesar 110.940.000 Disini terlihat bahwa telah terjadi selisih sebesar 2.740.000 Nah untuk selisih ini kita tuliskan dimana jumlah terkecil Nah kebetulan nih di kolom neraca jumlah terkecilnya yaitu di kolom debit Karena angkanya 108.200.000 lebih kecil dibandingkan dengan angka di kolom kredit Atau jumlah di kolom kredit sebesar 110.940.000 Nah selisih ini menandakan bahwa perusahaan memperoleh rugi pada priode tersebut Ketika kita sudah menuliskan selisihnya yang 2.740.000 di debit Maka total akhirnya menjadi 110.940.000 di debit Dan di kreditnya 110.940.000 Ketika kita sudah menemukan selisih yang sama Baik di kolom laba rugi dan neraca Angkanya benar-benar sama Berarti pencatatan dan perhitungan yang sudah kita lakukan Pada kolom laba rugi dan neraca sudah benar Nah bagaimana untuk perusahaan yang memperoleh laba Berarti untuk kolom neraca jumlah pada kolom debit Akan lebih besar angkanya dibandingkan dengan kolom kredit Sekian pembahasan kali ini tentang kolom laba rugi dan kolom neraca secara lengkap Sekarang lanjutkan kerjakan latihan yang sudah me-share diet modo di kelas masing-masing Mohon kerjakan dengan teliti ya Tetap semangat Sampai jumpa